Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman petani jagung dimana saja berada pada video kali ini S.T.R Channel hadir dengan video proses penanaman jagung tanpa menggunakan tali sifat dan dengan menggunakan cuat atau tembilang teman-teman benih jagung yang kami tanam adalah benih D.K.19C atau D.K.Cantik benih jagung terbaru dari PT. Bayer Indonesia dan inilah proses penanamannya teman-teman jadi yang menanam ini adalah ibu-ibu tanpa tali sifat caranya hanya menaksir saja jaraknya 70 x 20 cm dalam proses penanaman seperti ini teman-teman tidak lurus kemudian benih yang masuk juga agak banyak karena rata-rata jaraknya tidak normal ada yang 60 cm ada yang 70 cm kemudian teman-teman lahan yang kami tanam ini sekitar 1 hektare dan penanaman seperti ini sangat cepat teman-teman untuk lahan 1 hektare kira-kira mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang dan jumlah ibu-ibu yang tanam ini lebih kurang 14 orang dengan arah penanaman ini timur barat agar sirkulasi cahaya bisa masuk ke dalam selah-selah jagung kemudian lahan ini teman-teman sudah kami bajak kemudian kami melakukan penyemprotan dengan herbicida sistemik dan setelah selesai penanaman ini teman-teman sekitar 3 hari setelah tanam akan dilakukan penyemprotan kedua dengan menggunakan herbicida kontak agar rumput yang masih menguning segera mati dengan tuntas sehingga lahan ini ketika jagung nanti tumbuh maka lahan sudah bersih tanpa rumput teman-teman menanam jagung tanpa menggunakan tali sifat merupakan salah satu cara menanam jagung yang kurang bagus teman-teman kalau teman-teman tidak yakin jangan mencoba atau mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kami ini demikian teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati